Halo semuanya, kembali lagi dalam video baru dalam Bahasa Indonesia. Hari ini pengen saya cerita acara TV paling buruk yang saya pernah datangi. Pertama, di luar negeri. Jadi karena kegiatan saya dari kecil dengan satwa dan lain sebagainya, itu menarik perhatian wartawan. Jadi saya tidak membahas acara yang saya pernah bawa di Fransis sebagai presenter. Tetapi waktu 16 tahun, saya masih remaja, saya sudah publikasi buku tentang hua. Dan dalam buku itu, saya membahas perilaku binatang. Otomatis ada juga semua tentang cara satwa itu berproduksi. Kehidupan seksual satwa itu sendiri, karena huanya kan monogam, hanya satu pasangan seumur hidup. Jadi apa namanya, saya juga cerita, memang cukup berdetail, tapi selayak orang penelitian kan. Oke, jadi saya bahas masalah percintaan di dunia satwa. Jadi saya diundang, waktu itu saya masih SMA. Masih SMA, saya undang di salah satu televisi yang paling besar di Fransis, namanya Kanal Plus, untuk acara primetime, live dengan presenter yang namanya Michelle Field, orang yang terkenal di Fransis saat itu. Di acara TV, namanya Le Grand Forum, artinya forum besar, kalau kita terjambahin. Dan topik acara tersebut adalah seksualiti. Dan di telepon, saya di Fransis Selatan, di telepon produksinya, perempuan yang saya belum berpengalaman sama sekali di dunia televisi. Dan perempuan di telepon jelasin, oke saya, kami ingin undang Anda, kami akan bayar pesawat ke Paris, kami akan jemput di bandara, Anda akan dinapkan di hotel di Paris, untuk datangin malam acara itu, kami ingin undang Anda, karena Anda membahas kehidupan seksual, satwa, uak, yang begitu mirip dengan manusia. Karena mereka setia seumur itu, bla bla bla. Saya tidak curiga, saya merasa, wow, saya baru 16 tahun, diundang televisi, di Paris, dibayarin semua, dan pun dia bilang, Anda boleh bawa dua teman dari sekolah. Saya yang anak yang begitu tidak populer sama sekali di sekolah, saya punya dua tiket di tangan, untuk dua orang bisa ikut saya ke Paris, untuk datangin acara televisi, mereka akan menjadi penonton, saya akan, apa namanya, bicara. Aku merasa, apa ya, merasa sangat, ya, apa ya, senang lah, senang, bangga, orang tua saya bangga, akan tampil live di televisi, untuk bahas hal serius, berdasarkan buku saya, yaudah, dua teman, yang tidak begitu dekat juga, tetapi ikut ke Paris, untuk datangin acara itu, dan benar, kita dibayarin semua, datang di sana, ada mobil, yang menunggu di bandara, kami dibawah ke hotel, dan, malam, dijemput, jemput untuk datang ke studio, kita siap-siap, ya, saya kurang percaya diri, dan belum pernah sama sekali, pengalaman di dunia televisi, acaranya dimulai, rame sekali di studio, rame sekali, banyak sekali orang yang, bicara, segala topik dibahas, dan sebenarnya, jauh banget, dari dunia saya, dunia satwa, yang dibahas, kehidupan, apa namanya, pacaran, orang remaja, apa, persulitan-persulitan, yang bisa dihadapi remaja pada masa itu, dan, tiba-tiba, presenter, langsung ambil mic, dan, lihat ke saya, ke arah saya, dan dia bilang, dan, sekarang, malam ini, kita juga punya, Shani, walaupun, pada saat itu, belum panggil saya dengan nama Shani, tapi, remaja, yang bikin tesis, tentang kehidupan seksual, wak, ya, karena di dalam studio itu, anak muda semua kan, tertawa semua, karena terjemahan pun, sebenarnya, tidak demikian, tapi, saya tidak begitu berani itu, terjemahan, persis apa yang presenter bilang, karena, memalukan, jadi, saya ditertawin semuanya, ditertawin semuanya, karena, seolah-olah, tidak nyambung, tidak nyambung, dan seolah-olah, saya bikin tesis, hanya tentang, orang perilaku seksual, jadi, kayak orang aneh, kayak orang aneh, yang punya ketertarikan, di hal yang, karena itu, begitu sempit, dalam buku saya, kehidupan seksual, ya, karena kita harus bahas, di dunia satuan, itu dalam buku saya, paling tiga lambar, di dalam buku yang 200 lambar, gitu, jadi, saya ambil mic, dan, apa namanya, saya, apa namanya, kaget, dan merasa, tidak nyaman, dan, cuman, mulai jelasin sebelumnya, sebelum saya jawab, saya perlu tegaskan, saya tidak bikin tesis, saya hanya 16 tahun, saya hanya publikasi buku, tentang perilaku primata, dan, saya cuman tiga lambar, tentang kehidupan seksualnya, dan, orang itu, karena, mungkin saya, apa, formulasi ulang, apa yang dia sampaikan, kan, kita live di televisi, loh ini, jutaan orang nonton, semua sekolah saya nonton, dan, dan orang itu, mungkin merasa, enggak, apa ya, tersinggung, atau apa, anak muda itu, yang coba, betulin informasi, apa yang dia sampaikan, dia langsung ngomong, di mic, bilangnya, ya, tapi, yang pasti itu, kita enggak peduli lah, sama, apa namanya, sama kehidupan, wak, dan, jadi, sangat kasar, seolah-olah, saya tidak ada gunanya, di situ, dan saya cuma jawab, kenapa mengundang saya, dan mic saya ditutup, dan saya ditertawain semua orang, dan semua itu live di televisi, artinya, perasaan saya, sebagai anak remaja, yang diundang di sana, merasa diundang di studio, di televisi di Paris, hanya untuk maluin saya, live di televisi, sudah saya tidak populer di sekolah, dianggap orang aneh, tambah lagi acara televisi, seperti itu, pas balik ke Pransisi Selatan, balik ke sekolah hari Senin, ya ampun, ya iyalah, dibudi semua orang kan, yang sudah nonton acaranya, dan itu pengalaman saya, yang paling buruk di dunia televisi, cuma diundang untuk dimaluin, untuk dijadikan, bahan lelucon, tidak dihargai, presenter itu, sama sekali tidak, mau sebelum setelah acara, selama acaranya, tidak menghargai bintang tamunya, atau narasumber, narasumber-narasumbernya, dan aku sebagai anak remaja, merasa disakiti banget, saya belum pernah ketemu lagi, dengan presenter tersebut, tapi, andai satu hari, saya ketemu lagi di Paris, saya akan sampaikan, antara empat mata, yang kamu lakukan, pada anak kecil waktu itu, ya saya di jaman itu, ini tidak baik, jadi itu merupakan, pengalaman pertama saya, di dunia televisi, live di studio, pernah ada reportasi, tapi live di studio, dari hal yang membanggakan, menjadi hal yang menyedihkan, memalukan, dan, sampai kapanpun, kayaknya ingat, acara televisi itu, Michelle Field, nama presenter, bisa di kalian googling, kalau di Indonesia, acara, apa namanya, paling buruk apa ya, saya tidak punya pengalaman, yang jelek itu, sebenarnya dengan media Indonesia, kalau acara live di televisi, aku tidak katakan itu, karena saya pernah punya acara di Metro TV, tetapi, acara di mana, benar-benar, narasumber, dilindungi, dipersiap pandangan baik, dimanja, sebelum masuk, karena orangnya stress, tahu akan tampil di televisi, khususnya di talk show, itu, paling benci dengan acara televisi, yang sok, itu, cuman pedulikan, apa yang ditayangkan, bukan sebelum, setelah narasumber, kan manusia juga, bukan cuman bahan, yang kita bisa pakai, hanya untuk tayang di televisi, jadi, yang paling baik, itu, adalah, key candy, key candy, bang Andi, dan tim-timnya, adalah benar-benar, produksi, yang, melindungi, narasumbernya, membuat narasumbernya, nyaman, sebelum tampil di studio, padahal itu, di depan, apa, ratusan penonton, kan, di studio itu sendiri, dan itu, buat saya, itu acara televisi di Indonesia, yang paling menghargai, paling, melindungi, narasumber, dan paling baik lah, itu, apa namanya, membuat orang nyaman, disitulah mungkin, Bang Andi, berhasil membuat orang banyak cerita, di acara dia, karena, dia berhasil, dan, dia dan timnya, berhasil membuat, apa namanya, narasumber, merasa nyaman, dan aman, kita merasa, disitu, kita dilindungi, kita bisa, bicara apa aja, itu, kita didengar, kalau Bang Andi, suka, guyon, itu, selalu, dia sangat menghargai, narasumbernya, dan itu kunci, ujungnya, orang merasa, nyaman, aman, dan bisa, memberi, semua yang diharapkan, Bang Andi juga, di acaranya, wajar, dan itu, luar biasa, jadi memang di Indonesia, acara, talk show, Key Candy, mengalahkan banyak juga, acara di luar negeri, dengan cara, show televisi ini, diproduksi, dalam tahap persiapan, sampai editing, dan tayang, kita tidak pernah merasa, dikianati, kadang kan, kita dirayu, untuk tampil di televisi, tetapi, apa namanya, abis tayang, itu, kita dibuang, seperti bahan, yang tidak, tidak dipakai lagi, dan, pada saat tayang, yang diutamakan, adalah rating show-nya, tapi, tidak melindungi, narasumbernya, ya, Key Candy, itu, sangat luar biasa, dalam, hal itu, itu, pengalaman saya, yang terbaik, acara, yang pernah tolak, sebagai narasumber, tukul, karena, saya sudah bisa tebak, dari awal, bahwa, yang akan dibahas, hanya saya, sebagai orang barat, bukan inti, dari apa yang, saya ingin sampaikan, dan, pengalaman saya, juga dengan, apa namanya, hitam putih, hitam putih, pengalamannya, acaranya, kita bisa melihat, bahwa, Didi sama sekali, tidak ada persiapan, terlihat sekali, dan, yang diutamakan, adalah, hanya, yang ditayang, di televisi, walaupun, apa yang ditayang, sesuai, dengan, apa yang kita harapkan, tapi, kita lihat sekali, bahwa persiapan, sebelum, tayang, tidak ada, Didi nya, hampir tidak tahu, itu, siapa, apa, narasumbernya, kalau, tidak ada screen, dengan tulisannya, dia tidak akan, apa, dapat, bahan, apapun, kita tidak punya apa-apa, tentang, apa namanya, Mas Didi ya, tetapi, ini pengalaman saya ya, yang pasti, acaranya baik, yang ditayang, lumayan baik, tapi, dengan menjalankannya, kita bisa merasa, apakah orang, mempersiapkan dengan matang, atau tidak acaranya, maaf ya, Bang Didi, tapi, saya rasa itu, bisa terasa, bahwa, anda, hampir tidak kenal, siapa yang akan, anda terima, dan, narasumber, disuruh tunggu di lorong, misalnya, jadi, sama sekali, tidak ada persiapan, dengan, cat ringan, yang jorok, kita ampun, ups, jadi, kita lihat, bahwa, apa yang diutamakan, di acara itu, apa yang ditampilkan, di TV, jadi, kalau, mengkilat, bagus, atau apa, ya, semuanya, so, memuraan, tapi, kelihatan bagus, di kamera, tetapi, di belakang kameranya, kita bisa melihat, bahwa, sangat mengematkan, semuanya, sampai, narasumbernya, itu, tidak ditelantarkan, tapi, hampir, maaf, ya, mungkin, akan aku dibansi, sama trans TV, jadinya, tapi, itu pengalaman saya, dari, yang terbaik, sampai, yang terburuk, sekali lagi, yang terburuk, di Indonesia, tidak ada, karena, acara yang ditayang, di hitam putih, waktu itu, baik-baik saja, hanya, cara produksinya, cara, apa, menerima, narasumber, cara kejakrunya, dan, semuanya, kita bisa melihat, bahwa, yang di, yang di, utamakan, adalah apa, yang tayang di televisi, sebelum, setelah, seperti yang saya bilang, Bang Deddy, itu belum tentu, memang, tidak tahu, itu, seperti apa, rupanya, narasumber dia, jadi, persiapannya, tidak ada, begitulah, pengalaman, yang terburuk saya, di dunia televisi, di Prancis, sebagai narasumber, dan pengalaman, di Indonesia, silakan, kalau ada pertanyaan, bisa, disampaikan, di, komentar, video ini, terima kasih banyak, sampai ketemu, ya, lain, waktu, lain kesempatan, jadi, hebat, ini omongnya, thank you, ya,